Intro Anda sudah siap diberkati Tuhan? Siap betul? Haleluya kita sambut hambanya Bapak Pendeta Gilbert untuk Maju dan memberikan presentasi Tuhan itu baik, amin? Puji Tuhan Bicara pernikahan itu selalu bicara asik Karena pada dasarnya Ada orang dunia yang bilang begini Pernikahan itu semua orang yang belum masuk Pengen masuk, semua orang yang udah di dalam Pengen keluar Yang ketawa kayaknya itu Kesaksian pribadinya, sudah sedara Karena ada banyak ungkapan Suka bilang begini Kenapa ya masa pacaran lebih indah Daripada masa pernikahan Itu kalimat orang stres, sudah sedara Karena harusnya pernikahan Seribu kali lebih bahagia daripada pacaran Yang bilang amin itu setuju Yang bilang gak amin, masa sih katanya Iya kan Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan Dari awalnya kita harus tahu dulu What is marriage? Apa itu pernikahan? Pernikahan Di Rancang Tuhan Yang setuju sama saya bilang dirancang Tuhan Siapa yang memulai pernikahan? Siapa yang memulai pernikahan? Adam atau Tuhan? Halo? Siapa yang memulai pernikahan? Adam atau Tuhan? Tuhan bilang apa? Tidak baik Tidak baik Kalau Manusia itu Seorang diri Setuju? Setuju Kalau pakai bahasa lain Maka tidak baik Kalau manusia itu Tidak Menikah Setuju? Sampai sini setuju gak? Kira-kira sama gak? Atau saya bikin tafsiran-tafsiran yang aneh? No Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Aku Akan memberi Seorang Penolong Berarti What is marriage? Apa itu menikah? Menikah berarti Mendapatkan Penolong Semua ibu-ibu Taruh tangan kanan di dada Bilang saya penolong Semua laki-laki bilang Saya penolong Semua yang belum kawin Bilang Tidak baik Hello Kan kita bilang Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri Aku akan Memberikan Kepadanya Seorang Penolong Berarti What is marriage? Mendapatkan Pertolongan Bu Waktu engkau Menikah Engkau penolong Engkau bukan Mamaknya lakimu Pak Waktu engkau Menikah Engkau penolong Buat istrimu Engkau bukan Penjajah Dan engkau bukan Satpam Setuju? Jelas gak Sampai disini? Jadi Kalau kita Lihat disini Menikah Berarti Adalah Masuk Dalam Era Kebahagiaan Ide Sampai disini Sudah Dapat gak? Menikah Berarti Masuk Dalam Era Kebahagiaan Nah Bagaimana Kalau tidak Bahagia Ada dua pilihan Ada dua pilihan Mau dirusak Atau diperbaiki Jelas Karena Padasarnya Rancangan Tuhan Adalah Untuk Apa? Kebahagiaan Nah Kalau Tidak Bahagia Iya kan Kalau Sudah punya Handphone Apalagi Sudah beli Yang mahal Ini bisa Untuk A Bisa Untuk B Bisa Untuk C Bisa Untuk D Bisa Untuk E Bisa Untuk F Tiba-tiba Sudah bilang Ah Handphone Saya ini Hanya Bisa Untuk Terima Telepon Sama SMS Nggak Bisa Saya WA Nggak Bisa Saya Email Bukan Handphone Yang Salah Bukan Handphone Yang Salah Yang Pegang Handphone Yang Salah Ngerti Nggak Sampai Disini Panggil Anak Sudara Yang Enggak Usah Tua-tua Enggak Pinter-pinter Panggil Anak Sudara 14-15 Tahun Ini Gimana Sih Mama Ini Ini Bisa Untuk WA Mama Caranya Gini Ma Ma Zaman Sekarang Mesti Pakai Instagram Nih Ma Begini Cara Instagram Mama Mama Tinggal Upload 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 Foto Ini Juga Bisa Untuk Grab Car Mama Mama Kalau Mau Taksi Uber Atau Grab Nih Gini Caranya Mama Tinggal Minta Disini Nih Mama Kalau Mau Transfer Bank Caranya Begini Man Nih Serahkan Kagum Gila Nih Handphone Taukah Saudara Menikah Itu Lebih Daripada Punya iPhone Setelah Sudah Menikah Mau Transfer Tinggal Bilang Pak Tolong Transfer Dia Transfer Jadi Saya Mau Sudah Ngerti Ide Dulu Bahwa Menikah Itu Dalam Apa Rancangan Tuhan Masuk Dalam Apa Era Kebahagiaan Kalau Tidak Bahagia Bukan Menikah Yang Salah Halo Tetapi Apa Perlu Diperba Perbaiki Jangan Dirusak Karena Apa Karena Lembaganya Tidak Salah Tetapi Seringkali We Don't Know How To Take The Good Things Out Of Marriage Kita Tidak Tau Bagaimana Memancing Keluar Hal-hal Yang Dasyah Tentang Rumah Tangga Yang Setuju Katakan Amen Nah Kalau Kita Membahas Keluarga Yang Pertama Ada Orang-orang Yang Setuju No Divorce Betul? Kapanpun Kita Membahas Keluarga Dengan Dasar Agama Apapun Pasti Kalau Saya Tanya Siapa Yang Setuju Tidak Ada Perceraian Pasti Ada Bagian Orang Ada Pendapat Orang Ada Kelompok Orang Yang No Divorce Apapun Alasannya No Divorce Tetapi Ada Orang Yang Setuju Divorce Dan Orang Setuju Divorce Dia Akan Pakai Little Things In The Bible Karena Dia Mesti Cari Pembenaran Sama Sama Saya Pembenaran Dia Akan Cari Ayat Pokoknya Ayat Yang cocok Atau Tidak Cocok Dia Harus Cari Supaya Membenarkan Membackup Pandangannya Nah Sampai Kapanpun Yang setuju Bercerai Pasti Akan Setuju Bercerai Setuju Sampai Disini Orang Yang Tidak Setuju Bercerai Dia Tetap Tidak Setuju Bercerai Pandangan Ini Bisa Disatukan Enggak Dari Jaman Tuhan Yesus Saja Gak Bisa Sudah Sudah Yesus Menyerang Orang Orang Farisi Karena Orang Orang Farisi Bilang Kalau Kamu Bercerai Kamu Harus Memberikan Surat Cerai Mereka Tanya Sama Yesus Musa Kan Perintahkan Begitu Yesus Bilang Dari Mulanya Tidak Demikian Hello Jelas Gak Sampai Disini Nah Yang Ketiga Ada Orang Orang Yang Setuju Divorce Dengan Alasan Alasan Tertentu Divorce Tidak Boleh Kecuali Dia Dipukulin Divorce Tidak Boleh Kecuali Zina Dan Jinanya Udah Berkali Kali Iya Kan Karena Kalau Kita Bicara Jinah Ada Banyak Hal Serah Mau Baca Alkitabnya Enggak Ada Sebuah Perdebatan Yang Bila Kecuali Karena Jinah Nanti Saya Jelasin Ada Sebuah Perdebatan Yang Bicara Kecuali Karena Jinah Tapi Enggak Jelas Orang Boleh Cerai Kecuali Karena Jinah Itu Enggak Itu Nanti Saya Jelasin Ayatnya Tetapi Itu Bukan Orang Boleh Menceraikan Istrinya Ada Dua Ayat Cuman Kebetulan Berapa Ayat Sama Sama Saya Cuman Dua Cuman Dua Yang Bilang Menceraikan Istrinya Kecuali Karena Jinah Dua Duanya Menceraikan Istrinya Kalau Kita Mau Bermain Ayat Kebetulan Saya Pendeta Kalau Kita Mau Bermain Ayat Kan Banyak Pendeta Suka Pandai Goreng Goreng Ayat Oh Itu Hebat Sekali Ayat Cuman 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 Dan Dua Duanya Menceraikan Istrinya Tidak Menceraikan Suaminya Jadi Kalau Istri Bercerai Istri Berjinah Boleh Diceraikan Suami Berjinah Tidak Ayatnya Thank you For the Bible Saya Mau Bilang Pandangan Pandangan Itu Buat Saya Najis Sudah Sudara Kenapa Karena Kita Kalau Baca Alkitab Itu Harus Lengkap Gak Boleh Kita Perkosa Ayat Dari Dua Ayat Ini Lalu Kita Mengeluarkan Sebuah Ide-ide Yang Berbahaya Jelas Gak Sampai Disini Karena Dua-duanya Kebetulan Menceraikan Istrinya Kecuali Karena Jina Jadi Kalau Menceraikan Suaminya Karena Jina Tidak Ada Jadi Suami Kalau Berjinah Tidak Boleh Diceraikan Karena Tidak Ada Ayatnya Tapi Kalau Istri Berjinah Boleh Diceraikan Karena Ada Ayatnya Buat Saya Itu Memutar Balikan Firman Yang Sangat Berbahaya Sudah Sudah Ngerti Nggak Sampai Disini Iya Kan Jadi Ada Orang Yang Setuju Divorce Dengan Alasan Tertentu Pendeta Kalau Kita Udah Nggak Cocok Ribu Terus Akhirnya Rumah Jadi Neraka Boleh Cerai Sebagian Bilang Eh You Know What Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Tapi Kalau Kita Tidak Dipersatukan Oleh Tuhan Berarti Boleh Diceraikan Matang Sudah Sudah Ini Kalau Kita Mau Goreng Goreng Ayat Semau Mau Kita Iya Kan Nah Lalu Ada yang lagi Bilang Pernyata Kalau Suami Saya Homoseks Kalau Suami Saya Lesbian Boleh Nah Ini Yang Saya Bilang Suami Saya Lesbian Istri Bisa Lesbian Eh Zaman Sekarang Suami Juga Bisa Lesbian Eh Ini Yang Saya Bila Orang Kalau Dasarnya Setuju Akan Mencari Pembenaran Tetapi Jangan Biarkan Kita Maunya Apa Biarkan Alkitab Maunya Apa Makanya Saya Senang Dengan Istilah Yesus Dari Semula Tidaklah Demikian Yesus Tegur Orang-orang Farisi Karena Ketegaran Hatimu Kamu Cuman Cari Pembenaran Nah Ya kan Jadi Ada yang Setuju Divorce Dengan Alasan-alasan Tentu Alasan yang Paling Umum Dipakailah Ayat Apa yang telah Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Kalau Kita Tidak Dipersatukan Tuhan Kita Dulu Dipersatukannya Oleh Hansi Pendeta Kita Dulu Dipersatukannya Karena Papa Mau Mati Kita Buru-buru Disuruh Nikah Ada Banyak Alasan-alasannya Itu Satu Ayat Lalu Yang Kedua Yang Tadi Kecuali Karena Zina Tapi Gak Cocok Kalau Itu Laki-laki Hanya Untuk Perem Kejam Kejam Karena Cuman Dua Ayat Dan Dua-duanya Kebetulan Menyebut Jenis Kelaminnya Yaitu Menceraikan Istrinya Tidak Menceraikan Suaminya Ya kan Seru nih Seru Lalu Ada lagi Yang bilang Kalau udah Ada kekerasan Kan bahaya Berarti Tidak boleh Cerai Alasan Setuju Divorce Alasan Tentu Yang keempat Setuju Divorce Karena Gini Pity Pity Itu apa Ya Empati Atau Rasa Kasian Baik Kepada Dirinya Baik Kepada Keluarganya Atau Seseorang Jadi Kita Akhirnya Mendukung Seorang Saya Dulu Sih Enggak Setuju Divorce Pendeta Tapi Saya Lihat Adik Saya Sendi Dipukulin Saya Tidak Setuju Divorce Tapi Saya Lihat Sendi Teman Saya Suaminya Baik Tapi Istrinya Jahat Dia Bawa Laki-laki Ke rumah Dia tidur Di kamarnya Suaminya Disuruh Tidur Sebelah Tapi Suaminya Tetap Setia Terus Dia sadar Eh Buat Lagi Ini Yang Sekarang Sudah Kesebelas Laki-laki Yang Dia Bawa Ke rumah Jadi Menurut Saya Jadi Ini Pakai Bahasa Saya Saya Bilang Pity Dan Kasuistik Jadi Untuk Orang-orang Tentu Untuk Berjina Tidak Ada Divorce Tapi Kalau jinanya Sudah Kelewatan Nah Ini Yang Saya Bilang Pity Dan Alasannya Kasu Kasuistik Nah Ini Pembahasan General Saya Dulu Supaya Sudah Bisa Punya Gambaran Dulu Nah Kita Masuk Pada Topik Hari Ini Klik Seminar Pernikahan Alkitabiah Kenapa Saya Bilang Seminar Alkitabiah Saya Mau Lihat Segala Suatunya Bukan Dari Penafsiran Dan Alasannya Kalau Kalau Ada Pendeta Yang Bilang Alah Benci Perceraian Apapun Alasannya Menurut Sudah Sesat Nggak Hello Menurut Sudah Sesat Nggak Menurut Sudah Sesat Nggak Menurut Sudah Sesat Nggak Atau Justru Alkitab Ya Melepaskan Dia Dari Pengecualian Pengecualian Ya Kan Buat Saya Kalau Ada Pendeta Bilang Karena Gini Semuapun Semuapun Yang setuju Dengan Perceraian Akan Bilang Boleh Bercerai Tapi Tidak Harus Bercerai Setuju Nggak Ada Enggak Pendeta Yang berani Bilang Kalau Berjinah Harus Bercerai Kalau Dipukulin Harus Bercerai Kalau Disakiti Harus Bercerai Kebanyakan Bilang Boleh Tapi Tidak Harus Betul Nggak Jawab Napa Iya Kan Tadi saya Bilang Ada dua Pandangan Besar Satu Tidak Boleh Bercerai Satu Boleh Nah Yang boleh Pandangannya Yang boleh Bercerai Karena Alasan Alasan Tentu Pasti Pandangannya Begini Boleh Tapi Tidak Harus Saya Boleh Tambahkan Nggak Ini ada penghapusnya Nggak ya Jadi Boleh Bercerai Tapi Ini live Nggak Live Live Di mana Oke Nah Jadi buat yang di Rumah Halo Pandangannya Semua Semua Ini saya Yakin Tadi saya Bilang Pandangan Besarnya Ada satu Dan dua Ini Satu Setuju No Divorce Satu Setuju Divorce Nah Yang setuju Divorce Rata-rata Hampir Semualah Akan Bilang Boleh Bercerai Tapi Tidak Harus Bukan Berarti Kalau Suami Selingkuh Atau Isi Selingkuh Harus Diceraikan Boleh Tapi Tidak Harus Ya Sama-sama Bilang Boleh Tapi Tidak Harus Nah Jadi Kalau Boleh Tapi Tidak Harus Bahasa Lainnya Adalah Boleh Bercerai Kalau Sudah Tidak Kalau Sudah Tidak Tahan Boleh Tapi Tidak Boleh Tapi Tidak Harus Artinya Bahasa Lainnya Boleh Bercerai Kalau Sudah Tidak Tahan Artinya Kalau kita Masih Kuat Boleh Untuk Bertahan Nah Sekarang Pertanyaannya Kekuatan Kita Datangnya Dari Mana Tuhan Kekuatan Kekuatan Tuhan Terbatas Tidak Kalau Kekuatan Tuhan Tidak Terbatas Kenapa Kita Tetap Tidak Mengandalkan Tuhan Yang Kuasanya Tidak Terbatas Amsal Amsal Bagai Gambaran Gambaran Geraja Tuhan Walaupun Gomer Berkali-kali Berjinah Berselingkuh Berjinah Berselingkuh Tuhan Tetap Minta Hosea Untuk Menebus Artinya Apa Artinya Anugrah Tuhan Akan Cukup Kalau Kita Mau Sama-sama Bilang Ada Kuasa Tuhan Sama-sama Bilang Ada Mujizat Tuhan Jelas Makanya Saya Mau Kasih Judul Sesatkah Pengajar Tentang Allah Membenci Perserayaan Apapun Alasannya Atau Sebaliknya Atau Alkitab Bilang Allah Benci Perserayaan Oh Kenapa Cuma Pake Satu Ayat Ayat Lain Bilang Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Loh Kenapa Cuma Pake Dua Ayat Loh Dasarnya Apa Yang Sebelah Cuma Dua Ayat Dan Itu Doang Dan Nggak Jelas Kalau Ini Jelas Apa Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Alkitab Bilang Keduanya Bukan Dua Tapi Satu Dalam Alkitab Bahasa Inggris Dikatakan They Cleve Cleve Itu Bukan Unite Jadi Gini Ketika Tulang Patah Itu Tidak Dibilang Oh The Bones Are Unite The Bones Are Cleve Jadi Tulang Tulangnya Itu Kalau Udah Nempel Kembali Jadi tulang Patah Cleve Itu Udah Menjadi Satu Lagi Nah Kalau Unite Itu Masih Ada Titiknya Untuk Bisa Dipatahkan Lagi Tapi Kalau Sudah Cleve Menjadi Satu Itu Dipatahkan Pasti Rusak Ngerti Nggak Sampai Disini Nah Alkitab Itu Sangat Jelas They Cleve Mereka Menjadi Satu Jadi Seluruh Dasar Alkitab Pernikahan Ini Dalam Kitab Wahyu Adalah Gambaran Dari Pernikahan Anak Domba Dengan Gerejanya Ngerti Ngerti Nggak Maksud Jadi Pernikahan Jangan Cuma Disoroti Boleh Cerai Atau Nggak Boleh Cerai Karena Alkitab Bilang Rahasia Ini Suci Karena Ini Menggambarkan Antara Tubuh Kristus Ya kan Dengan Kristus Yang Adalah Kepala Kepala Makanya Kristus Datang Kata Alkitab Sebagai Mempelai Mempelai Laki-laki Dan Tubuh Kristus Gerejanya Sebagai Mempelai Wanita Jadi Pernikahan Adalah Gambaran Agung Sama-sama Bilang Sama-sama Gambaran Agung Karena Gerejanya Tidak Boleh Menceraikan Kristus Kristus Tidak Boleh Menceraikan Gerejanya Karena Itu Pernikahan Juga Apa yang Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Jelas Sampai Disini Oke Pemahaman Orang Tentang Firman Tuhan Ada Beberapa Jadi Saya Bilang Tentang Perceraian Saja Secara Garis Besar Ada Yang Setuju No Divorce Ada Yang Setuju Divorce Dan Yang Setuju Akan Tetap Setuju Yang Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Ada Gunanya Kita Menyatukan Pandangan Itu Karena Yang Setuju Akan Terus Mencari Dasar Pembenaran Dan Yang Tidak Setuju Akan Selalu Mencari Dasar Pembenaran Tetapi Yang Satu Hal Yang Saya Tahu Kalau Ada Orang Bilang Saya Berdiri Pada Pengajaran Alah Benci Perceraian Saya Yakin Dia Tidak Sesat Amen Karena Dia Akan Bimbing Orang Untuk Tetap Kuat Amen Tetapi Kalau Orang Berkata Saya Setuju Perceraian Dapat Misleading Dapat Membimbing Orang Orang Yang Sedang Bertahan Nggak Saya Mau Bertahan Boleh Cerai Aja Kalau Gitu Betul Sudara Sudara Yang Suaminya Lagi Selingkuh Yang Lagi Mencari Wajah Tuhan Minta Kekuatan Oh Boleh Kenapa Nggak Bilang Dari Kemarin Kemarin Saya Cerai Aja Tapi Nanti Saya Jelaskan Kalau Setuju Cerai Ingat Kalau Sudah Bercerai Lalu Menikah Lagi Dia Berji Berjinah Jadi Masih Ada Banyak Persoalannya Pertanyaan Selanjutnya Setelah Bercerai Bagaimana Dengan Anak Anak Kalau Punya Anak Jadi Ada Banyak Kasusnya Masih Setelah Itu Makanya Pertanyaan Saya Apakah Perceraian Menyelesaikan Masalah Atau Perceraian Adalah Awal Dari Berbagai Masa Masalah Jadi Jangan Bangga Dulu Boleh Cerai Tidak Boleh Cerai Sudara Menyelesaikan Masalah Tidak Amin Ya Kan Makanya Saya Bilang Sesat Pengajaran Alah Benci Perceraian Mungkinkah Seorang Pendeta Masuk Neraka Karena Mengajar Alah Benci Perceraian Saya Percaya Tidak Mungkin Amin Karena Kita Bimbing Menurut Aturan Firman Karena Mungkin Menantar Tapi Kalau Tidak Boleh Cerai Tiba Tiba Dia Dipukulin Istrinya Sampai Mati Dia Dipukulin Suaminya Sampai Mati Gimana Itu Pendetanya Bodok Kenapa Karena Sudara Yang Kasih Dalam Tuhan Waktu Kita Bimbing Orang Tidak Boleh Cerai Bukan Berarti Kalau Suami Pukul Ayo Pukul Kata Alkitab Kita Boleh Berpisah Sementara Untuk Berdoa Bukan Bercerai Tapi Berpisah Sementara Ini Seru Ini Seru 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 Sebagian Kalau Sudah Setuju Pisah Sudah Amin Amin Oh boleh Tuh Ini Tetap Harus Dalam Bimbingan Ini Seru Ini Bukan Cuman Soal Setuju No Divorce Atau Setuju Divorce Ini Banyak Persoalan Tapi Karena Saya Gembala Dari Jemaat Yang Tuhan Percayakan Saya Gembalakan Saya Harus Arahkan Jemaat Dengan Betul Amin Lihat Selanjutnya Pemahaman orang tentang firman Tuhan Ada beberapa Yang pertama Ada orang-orang yang memang mau dengar dan belajar Mau dengar dan Belajar Iya kan Yesus mengajar Murid-murid bilang apa Ahli-ahli Torah mengajar dengan kata-kata yang indah Tetapi engkau mengajar dengan Kuasa Jadi dia mau belajar Dari gak ngerti Jadi ngerti Lalu wanita Apa itu namanya Wanita Samaria yang sudah punya lima suami Dari gak bener Ya kan Dalam Yohanas pasal 4 Lalu dikatakan selanjutnya Di ayat-ayat selanjutnya Mulai dari hari itu Banyak orang di kota itu menjadi percaya Karena kesaksian wanita itu Jadi dari gak ngerti Dari ngaco Dari gak bisa Dia belah Belajar Yang kedua Ada orang-orang yang mau dengar Tapi tidak mau belajar Contohnya siapa Orang muda yang kaya Orang muda yang kaya datang pada Yesus dan berkata Guru Apa yang harus aku buat untuk memperoleh hidup yang kekal Yesus berkata Ini, 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 ini harus kamu buat Dia bilang apa Aku sudah turuti semua dari sejak masa mudaku Lalu Yesus bilang apa Pergi dan jual hartamu Dia pergi Dia tinggalkan Yesus Kenapa Dia cuma mau senang dengar Tetapi dia tidak mau belah Belajar Ya kan Orang-orang farisi seringkali ada di pengajar Yesus Dia cuma mau dengar Tapi lebih parah lagi Cari kesalahan Nah yang ketiga saya pelajari Orang yang tidak mau dengar Yang tidak mau belajar Yang kaya gini Kalau dengar pengajaran Pasti cari kesalahan Ini namanya roh farisi Dan roh ahli tauran Nggak mau dengar Nggak mau belajar Dia cuma mau cari kesalahan Dia kalau dengar khutbah Khutbahnya 45 menit Ada satu kalimat salah Itu yang jadi dia persoalkan Kalau perlu dia banding-bandingkan Dia cari-cari kesalahan Nah ini The spirit of farisi Dan selanjutnya yang keempat Pemahaman orang tentang firman Tuhan Orang yang mau dengar Serta sibuk dengan merasa diri Yang paling benar Serta sibuk cari apa Kesalahan orang Nah ini nih Saya khawatir Di gereja hari-hari ini Banyak orang begitu Makanya bertahun-tahun Dia masuk gereja Berselingkuh jalan terus Berjina jalan terus Dan dia yang mencari pemenaran Saya sih tahu Pendeta berselingkuh Nggak boleh Tapi saya berselingkuh Karena suami saya Udah kelewatan Saya berselingkuh Karena istri saya Udah kelewatan Jadi Pokoknya dia mencari Apa? Pembah Pemenaran Nah ini Yang suka menafsirkan Ayat seenak-enak Udelnya ini Ya kan Karena apa? Karena mau mencari Pembe Pemenaran Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Farisi-farisi Dan ahli-ahli toran Di zaman Yesus saja Tidak bisa bertobat Karena memang hatinya Sudah ke Keras Mereka tahu Segala sisi firman Tuhan Hanya untuk membenarkan dirinya Bukan untuk mencapai Kemuliaan Allah Karena itu hari ini Saya Ada disini Untuk setiap orang Yang mau buka hati Untuk orang-orang Yang mau menerima pengajaran Untuk orang-orang Yang mau dikuatkan Untuk orang-orang Yang mau hidup Dalam kemuliaan Tuhan Karena saya percaya Kalau kita tidak miring ke kiri Maupun miring ke kanan Hidup kita akan diberkati Yang setuju katakan amin Untuk setiap orang Yang mau mencari Pembenaran Saya bilang Urusan sudah sama Tuhan Bukan sama saya Untuk setiap saudara Yang hanya mau mencari-cari Kesalahan Dan mau mencari-cari Titik-titik kemenangan Dalam hidup saudara Saya persilahkan Kau menang Sebab saya bukan Seorang pinter Saya hanya seorang biasa Yang hidup seturut firman Tuhan Dan memahami firman Tuhan Sejauh apa yang saya ketahui Dan saya tahu Tetapi yang saya mau pegang Saya tidak mau berprinsip Pada tafsiran manusia Saya mau berpegang Pada kebenaran firman Saya mau hidup di dalamnya Dan biar bukan Kenda kita yang jadi Tapi Kristus yang jadi Dalam hidup kita Yang setuju katakan amin Nah selanjutnya Makanya saya catat Berita ini saya sampaikan Bagi yang mau dengar Dan belajar Ada pun dasar pembahasan saya Adalah murni firman Tuhan Nah kita lihat sama-sama Apa dasar murni firman Tuhan Satu Malaiki 2 ayat 16 Sebab aku Membenci perserian firman Tuhan Al-Israel Juga orang Yang menutupi pakaian Dengan kekerasan Firman Tuhan Semesta alam Maka jagalah dirimu Dan janganlah Berkhianat Coba keluarkan ayat 17 nya Malaiki 2 ayat 17 Kamu menyusai Tuhan Dengan perkataanmu Tapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Kamu menyusai dia Dengan cara kamu menyangka Setiap orang yang berbuat jahat Alah baik di mata Tuhan Kepada orang demikian Ia berkenal Atau jika tidak Dimanakah Allah Yang mahukum Nah ya kan Makanya Tuhan bilang Eh cara perkataan kamu Menyusahkan Tuhan Karena kamu pikir Mau buat apapun Gak apa-apa Baik di mata Tuhan Kembali ke ayat 16 Aku membenci perserian Ini bukan suara manusia Ini bukan perkataan manusia Ini perkataan dari apa Tuhan sendiri Oh ini perjanjian lama Pertanyaan saya Alah perjanjian lama Sama alah perjanjian baru Sama gak Ya kan Oke Nafasnya sama gak Waktu Yesus berkata Apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh Jadi kalau kamu menceraikan Alah benci Jadi kalau seorang menemukan Alasan apapun Tetap firman ini Tidak pernah bisa berubah Alah benci Benci Oke Pertanyaan saya Di ayat ini Tuhan bilang gak Alah membenci Perceraian Kecuali karena jina Oke saya mau tanya Sama saudara dulu Statement ini jelas gak Alah Perlu diterjemahkan gak Perlu ditafsirkan gak Statementnya sudah cukup jelas gak Alah membenci perceraian Ada kecualinya gak Ada kecualinya gak Berarti alasan Berarti alasan Apapun Tuhan membenci perceraian Buat setiap saudara yang menatap saya Dan berkata pendeta saya bergumul 7 tahun untuk suami saya Dan puji Tuhan sekarang rumah tangga saya bahagia Saya beri nama Engkau pahlawan Buat setiap saudara yang berkata Pendeta saya bergumul 14 tahun Untuk mempertahankan rumah tangga saya Saya beri nama Engkau pahlawan Karena apapun alasannya Di luar sana ada banyak pengendan narkoba Yang lahir kenapa Dari keluarga yang broken home Di luar sana ada orang-orang Yang jual diri Jadi perempuan Malam Yang lahir dari keluarga Broken home Kalau karena kasih Tuhan Engkau mempertahankan keluarga Saya beri nama Engkau pahlawan Karena firman Tuhan berkata Alah benci perceraian Amin Lalu pertanyaan saya selanjutnya Apakah orang-orang yang bercerai Apakah orang-orang yang sudah diceraikan Adalah orang-orang yang dibenci Tuhan Jawaban saya sederhana Orang-orang bercerai yang bertobat Orang-orang bercerai Yang datang pada Tuhan Orang-orang yang diceraikan Yang mengasihi Tuhan Alah orang-orang yang dikasihi Tuhan Jadi jangan berkata Bahwa alah benci perceraian Lalu semua orang yang bercerai Semua orang yang diceraikan Adalah orang-orang terkutuk No, no, no Masih ada satu kata yang bernama Pertobatan Kenapa perlu bertobat Karena saya Ngerti gak maksud saya disini Karena salah satu argumen Dari orang-orang yang setuju Dengan perceraian Oh pendeta-pendeta yang Anti perceraian adalah Pendeta-pendeta yang menaruh Rasa bersalah pada orang yang berserai Lu memang rasa bersalah Alah benci perceraian Dia melakukan sesuatu yang Tuhan benci kok Iya kan Tapi kalau saya diceraikan gimana Loh ada orang-orang yang Sewa pengacara khusus Untuk bertahan di pengadilan Supaya tidak bercerai kok Tapi kemudian diceraikan Orang yang diceraikan tidak bersalah Dia mau menyelamatkan keluarganya Dia pun mendapat kasih karunia dari Tuhan Jelas sampai disini Iya kan Nah kita kembali ya Waktu Allah berkata Allah membenci perceraian Ada kata kecuali gak Ada kata kecuali gak Pertanyaan saya Apakah Tuhan berubah-ubah Nanti dia bilang kecuali Nanti dia bilang gak No 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 My God is final Tuhan saya semua yang dinyatakan Ya dan Amen Amen Semua perkataan firman Harus kita pegang Gak perlu kita pilih-pilih Tetapi yang masih Perlu dipertanyakan Perlu kita lihat kebenarannya Perlu kita lihat tafsirannya Perlu kita lihat kondisinya Perlu kita lihat keberadaannya Tetapi yang seperti ini sudah jelas Allah membenci perceraian tanpa Kecuali Jelas? Oke lihat selanjutnya Ah Gilbert cuma pakai satu ayat saja No 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 Tadi sudah saya bilang Bahwa pernikahan adalah gambaran gereja Tuhan Pernikahan adalah gambaran Pernikahan dimulai dari Kejadian Bahwa Allah menjadikan penolong Karena itu indah Tidak perlu dirusak Kalau ada hal-hal yang merusak Kita yang harus perbaiki Sampai kitab wahyu Bicara Dari seluruh kejadian sampai wahyu Itu bicara tentang Kesatuan pernikahan Dan bukan perserian Amin Jadi bukan satu ayat Seluruh alkitab bos Iya kan Lihat selanjutnya Lihat selanjutnya Markus 10 ayat 8-9 Sehingga keduanya itu menjadi Satu daging Mereka bukan lagi dua Melainkan Bisa dipecah gak kalau satu? Tidak bisa Satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan Manusia Berarti kalau ada upaya menceraikan Dia bukan manusia Karena tidak boleh diceraikan oleh Manusia Hakim manusia enggak? Hakim manusia enggak? Hakim tidak berhak menjatuhkan palu Dan berkata cerai Saudara Saudara ambil pasport di mana? Siapa yang berhak mencabut pasport Saudara? Mertua saudara berhak enggak? Siapa yang berhak mencabutnya? Petugas Saudara dinikahkan di mana? Saudara dinikahkan di mana? Gereja yang berhak mencabut surat pernikahan Saudara Bukan pengadilan Nikah kok di gereja Cerai kok di pengadilan Aturan dari mana? Ngerti enggak emang saya? KTP saudara Bisa dicabut oleh siapa? Polisi bisa cabut KTP saudara enggak? Enggak bisa Yang bisa Polisi bisa cabut apa? SIM Kenapa? SIM yang ambil polisi Apa itu namanya? Imigrasi bisa cabut SIM saudara enggak? Enggak bisa Karena yang keluarkan polisi Yang bisa cabut? Polisi Pernikahan dikeluarkan oleh siapa? Gereja Catan sipil hanya mencatat Apa yang dicatat oleh? Apa yang diberkati oleh gereja Berarti yang berhak untuk keluarkan adalah? Gereja Jadi baik hukum alkitabnya Maupun hukum logiknya Enggak masuk surat saudara Jelas enggak apa saya? Makanya kita boleh bilang Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Kan yang mempersatukan Allah Lembaga yang harus menceraikan adalah Allah Bagaimana Allah menceraikan? Mampus Kalau Tuhan bilang dia udah enggak cocok Tuhan cabut Makanya istri sayang sama suami Sebelum Tuhan cabut Apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh? Apa yang dipersatukan Tuhan Harus dipisahkan oleh? Tuhan Bagaimana Tuhan memisahkan? Cabut Cut Maksudnya malaikat Check out Selesai Jelas enggak mas saya? Jadi dari hukum firman Tuhannya Dari hukum logiknya Karena saya percaya firman Tuhan itu sangat logik Firman Tuhan itu enggak aneh-aneh gitu Oh ini begini Banyak mulut gitu Banyak ngomong gitu Firman Tuhan itu semuanya jelas gitu Semua hal dalam firman Tuhan berkaitan dan berurutan Jelas ya Jelas ya Sampai disini ya Makanya Bukan cuma satu ayat Tapi ayat selanjutnya Jadi seluruh makna firman Tuhan itu bicara tentang Allah Benci perceraian Keduanya bisa satu lagi Demikian mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Klik selanjutnya Ini ayat-ayatnya dulu ya kita bahas ya Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan Satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Jadi Dari empat injil Dua mencatat dengan jelas Tidak boleh diceraikan oleh manusia Jelas ya Nah Persoalannya ada dua ayat Satu adalah Matius 5 ayat 31-32 Telah difirmankan juga Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya Tapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jina Ia menjadikan istrinya berjina Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu berbuat Oke Sekarang saya mau tanya sama saudara Tetap di ayat ini Topiknya ini boleh bercerai atau tidak boleh bercerai? Topiknya ini bukan soal boleh atau tidak boleh bercerai Topiknya ini Jelaskan Telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya Dan untuk itu Yesus bilang apa? Karena ketegaran Sudah jelas gak disini? Kenapa seorang menceraikan istrinya? Karena Ketegaran Hati Jadi ini sesuatu yang sudah ditentang Tuhan Tetapi Ingat ide ini muncul Dari orang-orang farisi yang mencoba Yesus Sama-sama bilang sama saya mencoba Yesus Ya oke Telah difirmankan juga Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya Ini bukan bilang boleh atau tidak boleh bercerai loh Topiknya adalah siapa yang menceraikan istrinya Jadi dalam kotbah saya saya bilang Coba tunjukkan ayat yang bilang boleh bercerai kecuali jina Tidak ada Alkitab tidak pernah eksplisit Kok ini kan eksplisitnya jelas banget dong Alah benci perceraian selesai Tidak pernah ada Boleh bercerai kecuali karena jina Ini penafsiran Apa? Nanti saya buktikan buat sudara Bahwa dalam bagian lain Kata kecuali karena jina ini tidak ada Dalam konteks yang sama Ya Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya Konteksnya adalah siapa yang menceraikan Istri Ada enggak siapa yang menceraikan suami Jadi kalau istri berjina boleh diceraikan Suami berjina Tidak ada Ngaco enggak? Ngaco enggak? Karena ternyata di dalam dokumen-dokumen manuskrip yang lain Kata kecuali karena jina ini tidak ada Sudah-sudara Kenapa di dalam kitab Matius ada? I don't know Itu perlu penyelidikan lagi Saya kebetulan bukan orang pintar yang mau menyelidiki ayat Tetapi saya adalah orang yang berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mutlak Sudah-sudara Saya bisa menjelaskan buat sudara Karena Matius tujuannya begini-begini Saya bisa Saya akan menjelaskan semua Tetapi bukan dalam forum seperti ini Kenapa? Sudah-sudara juga jadi pusing karena itu Yang penting saya akan jelaskan dulu yang firman-firmannya Bukan yang penjelasan-penjelasan manusianya Penafsiran-penafsiran manusianya Enggak penting kali sudara-sudara Itu forum diskusi teologi yang tersendiri Sudara-sudara Tetapi gini Topiknya dulu Jadi kita jangan perkosa ayat keluar dari konteksnya Konteksnya bukan boleh atau tidak boleh bercerai Konteksnya adalah siapa yang menceraikan Istri Bukan menceraikan suami Bukan apa-apa Oke Mana tadi ayatnya? Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang menceraikan istrinya Kecuali karena jina Ia menjadikan Akibatnya Kalau menceraikan istrinya Kecuali karena jina Ia menjadikan istrinya Kenapa kecuali? Loh Karena Kalau istrinya sudah berjina Ya gak perlu lagi Dijadikan berjina Memang sudah berjina Ngerti gak konteksnya? Tuhan bilang gak Yang menceraikan istrinya karena jina Dia adalah pria yang benar Tuhan tidak membenarkan perceraian Gak ada Sama sekali gak ada Jangan terpengaruh sama kata kecuali Padahal konteksnya bukan benar atau tidak benarnya Sebuah perceraian Setuju gak? Konteksnya Orang ini karena kekerasan hatinya Orang ini karena kepala tegar tengkuknya ini Orang ini karena kepala batunya Pokoknya mau menceraikan istrinya Tetapi kalau dia menceraikan istrinya Kecuali karena jina Dia menjadikan istrinya Berjina Konteksnya bukan pada si pelaku Karena si pelaku jelas Sudah tegar hati Konteksnya kepada akibat Yang ditimbulkan Akibat dari percaya Jelas gak sampai disini? Make sense gak? Ya ya Jadi ini bukan konteksnya Boleh atau tidak boleh bercerai Tidak boleh bercerai Sudah jelas Karena ketegaran hati Kamu menceraikan istri Nah yang sedang dibahas Ayat ini Tolong dimengerti baik-baik Bukan boleh atau tidak boleh Tapi akibatnya Oke Nah lihat selanjutnya Apakah ayat ini konteksnya Membenarkan perceraian Jika ada perjinah? Klik Tadi saya udah jelaskan sedikit Bandingkan Lukas 16-18 Ini konteks yang sama Setiap orang yang menceraikan istrinya Ada kecuali karena jina gak? Gak ada Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat jina Dan berarti siapa kawin dengan perempuan Yang diceraikan suaminya Ia berbuat jina Selesai Konteks yang sama Tetapi Lukas tidak mencatat Kecuali karena jina Jadi kembali Ada banyak penafsiran Nah saya tidak mau berani Bermain dengan penafsiran Saya mau berpegang pada firman Tuhan Jelas gak sampai disini? Mari kita berpegang pada firman Tuhan Itu lebih aman Kalau ada dua konteks Satu bilang kecuali Sementara konteks-konteks yang lain Bilang gak boleh Gak boleh Gak boleh Dan ada jawaban kita Ada jawaban Yesus Karena ketegaran hati Berarti kita tahu Ada kesalahan Dalam manuskrip awal Jelas gak sampai disini? Iya kan? Karena sudah penjelasannya Dalam kitab Lukas Barang siapa tadi apa? Setiap orang yang menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan Gak ada kecuali karena jina Artinya apa? Lebih aman buat kita Lebih alkitab biah buat kita Karena ada dua ayat Yang dalam konteks yang sama Tiba-tiba ada kata kecualinya berbeda Mari kita buang kata kecuali itu Karena kebetulan kata kecuali itu tidak penting Kalau sudah tanya kenapa tidak penting? Karena Yesus sudah bilang Kenapa kamu diperintahkan Musa Untuk memberi surat cerai? Karena ketegaran hati Jelas? Oke Setiap orang yang menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat jina Dan barang siapa kawin dengan perempuan Dan menceraikan suaminya Ia berbuat jina Selanjut Nah Ayat yang kedua Jadi perikop yang kedua Ini agak panjang Jadi ada Cuma ada Cuma ada berapa? Kecuali karena jina Cuma ada Dua Jadi gak bisa kita bilang Ini mewakili seluruh ayat alkitab Dari kejadian sampai wahyu Padahal cuman Dua Tetapi konsep kesatuan tubuh Kristus Kesatuan pernikahan Sudah mulai dari kejadian Waktu Tuhan bilang Aku akan menjadikan penolong Sampai kitab wahyu Dimana Yesus datang sebagai Memplei laki-laki Menjemput memplei wanita Dan akan tinggal sampai selama-lamanya Tidak ada perceraian Amin Jadi jelas Seluruh konsep alkitab Bicara tentang Kesatuan Jelas? Oke Lihat selanjutnya Ini agak panjang Matius 19 Ayat 3 sampai 11 Maka datanglah orang-orang farisi Kepadanya untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan Orang menceraikan istrinya Dengan Jadi konteksnya ini adalah apa? Konteksnya apa saudara-saudara? Mencobai Kalau Yesus bilang Boleh Maka mereka akan berkata Dimana hukum kekudusan yang kau ajarkan selama ini Kalau Yesus bilang tidak boleh Mereka akan bilang Berarti kau melanggar hukum Musa Sama persis seperti Sama persis seperti Waktu mereka mencobai Yesus dan bertanya Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Betul? Yesus bilang apa? Gambar dan tulisan siapa ada disitu? Jelas Tegas Dan menjawab persoalan Berikan kepada Kaisar Apa yang Kaisar punya Berikan kepada Tuhan Apa yang Tuhan punya Kapan lagi Yesus dicobai? Ketika seorang wanita Tetangga bahasa berbuat jina Diseret di depan Yesus Guru menurut hukum Musa Dia harus dilempar batu sampai mati Kalau Yesus bilang lempar Mereka akan bilang Dimana hukum Kasimu? Kalau Yesus bilang jangan lempar Mereka akan bilang Aku melanggar hukum Musa Yesus dicobai Lalu kemudian Jadi gini Kita kalau bahasa Alkitab Jangan kita comot-comot sembarangan Kita tahu dulu konteksnya Sudah saudara Jadi kita tahu Oh ini konteksnya begini Oh pemahamannya begini Jadi kita tahu Oh ini Mesejnya tuh ini Tuh gitu ya kan Jadi Konteksnya ini mencobai Mencobai Makanya Yesus Pertama bilang apa? Gambaran tulisan siapa Yang kedua dia bilang Barang siapa yang tidak bersalah Lempar wanita ini duluan Jelas? Jadi Dia memberi jawaban Yang jelas Tegas Dan tak terbantahkan Sama-sama bilang sama saya Jelas dan tegas Tanpa terbantahkan Nah Kali ini Konteksnya sama dengan Dua persoalan sebelumnya Ya Coba lihat Apakah diperbolehkan Orang menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja? Nah Ya kan Menco Intinya mereka Bukan butuh jawaban Yesus Mereka mau menyerang Mau menjatuhkan Yesus Intinya Mereka akan tetap buat Apa yang mereka mau buat Ngerti gak maksud saya? Mereka tetap akan buat Apa yang mereka mau buat Tujuannya Bukan mencari jawaban Tujuannya adalah Untuk mencari Kesalahan Kayaknya jelas gak sampai disini? Saya harap Sudah bisa terbuka betul nih Pemahaman firman nih Ini biasanya kita belajar Di sekolah-sekolah teologian nih Tapi jemaat Geraja Better Indonesia Global Fellowship Center Saya selalu bilang Saya bukan menyebut Sudah jemaat Saya menyebut Sudah hamba Tuhan Sama-sama bilang Saya hamba Tuhan Saya sudah bilang Setiap minggu Kalau saya khotbah Saya tidak berpikir Saya khotbah pada jemaat Saya berpikir Seperti saya khotbah Untuk hamba-hamba Tuhan Yang luar biasa Yang saya katakan Dasyat Nah Makanya saya jelasin nih Setelah kalau baca ayat Jangan comot-comot Hanya untuk membenarkan Pandangan sendiri Itu farisi namanya Karena dia mau Bertanya ini Bukan mencari jawaban Karena mereka tetap akan Buat apa yang mereka Anggap benar Mereka hanya mau mencari Kesalahan Apakah diperbolehkan Orang mencari Istri dengan alasan apa saja Jawab Yesus Tidakkah kamu baca Bahwa ia yang menciptakan Manusia sejak dari semula Menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Tahu gak apa artinya Menciptakan laki-laki dan perempuan Kita gak usah pake Tafsiran yang repot-repot Apa artinya laki dan perempuan Bukan berpasangan Ber B B Da Iya dong Betul gak Ibu-ibu sama Pak Yosua Beda Ibu-ibu boleh pake Baju laki Laki-laki gak bisa pake Baju perempuan Ibu-ibu Boleh tidak pake Lipstick Laki-laki Tidak boleh pake Lipstick Itu curangnya perempuan 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 boleh pake Cerana jeans laki-laki Tapi laki-laki Gak boleh pake Kulut perempuan Makanya Sepatu laki Bisa dipake Oleh perempuan Iya kan Laki-laki pake Sepatu-sepatu sneaker gini Perempuan boleh pake Yang laki-laki pake Suami sudah punya Asal ukurannya sama Bisa sudah pake Tapi Istri saudara Punya hak tinggi Gak boleh Bapak pake Kurang mantap Masuk kebaktian Ada amin Kurang mantap Sampai disini Ngerti gak mau saya Jelas gak Iya kan Jadi laki dan perempuan Gak usah pake Tafsiran yang repot-repot Saya selalu bilang Kita lihat aja Alkitab Menciptakan laki Dan perempuan Artinya Berbeda Karena berbeda Artinya Ada potensi Konflik Jelas gak Bisa ribut Bisa selingkuh Bisa kecewa Bisa berpikir Gak cocok Karena Dasarnya adalah Jelas gak Jelas gak Yang Alkitab ngomong Iya kan Jadi jelas ya Sekali lagi Kita kembali Jawab Yesus Tidak kamu baca Bahwa Ia menciptakan manusia Sejak semula Menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Artinya Berbeda Dan memiliki Potensi Konflik Lihat selanjutnya Klik Dan firmannya Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi Satu daging Demikian mereka bukan lagi Dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah Dipersatukan Allah Boleh saya tanya Sama saudara Selesai gak Selesai gak Jawaban Yesus Selesai Pertanyaan pertama Apakah Seorang Boleh Menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja Termasuk Penderitaan Perselingkuhan Perjinan Atau apapun Yesus selesaikan Di ayat yang ke-6 ini Mereka bukan lagi Dua Melainkan satu Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan Selesai Masuk ayat yang ke-7 Masuk ayat yang ke-7 Setelah lihat ada hubungannya Selesai Pertanyaan pertama gak Tidak Ini pertanyaan Kedua Makanya kalau baca alkitab harus Pinter Terus darah Makanya kalau baca alkitab harus jeli Baca alkitab itu harus luas Kita gak bisa main bongkar semuanya Pokoknya yang penting ini ayat mendukung kemauan Saya gak bisa Jangan Jangan apa yang saya mau cari di alkitab Tapi biarlah saya ikutin apa saja yang alkitab mau Sama-sama bilang Saya tidak mencari alkitab untuk apa yang saya mau Tapi alkitab mencari saya untuk apa yang dia mau Amin Karena ini udah masuk pertanyaan kedua Kata mereka kepadanya Demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya Jadi pertanyaan pertama udah jelas gak Apa yang dipersatukan alat tidak boleh diceraikan oleh manusia Berhubungan dengan dua pencobaan atau pertanyaan-pertanyaan pencobaan Kita sudah bisa lihat Yesus akan jawab diplomatis Tapi tegas, jelas dan Selesai Amin Tetapi mereka masih geregetan karena istilahnya kalah debat nih Orang kalah debat sadar gak dia kalah debat Enggak Orang kalah debat selama dia kepala batu dia pikir dia menang Iya kan Jadi orang farisi dia pikir dia menang Jadi dia ngajuin pertanyaan kedua Dia pikir Yesus bingung Padahal gak bingung Yesus kan bingung Mereka kan tanya Apakah boleh menceraikan orang dengan alasan apa saja Betul? Coba, coba, coba Maka datanglah orang farisi kepadanya untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya Dengan alasan Apa saja Iya kan Kembali menceraikan istrinya Jelas sampai disini Iya kan Lalu Yesus jawab terus Klik Sampai pada Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diseraikan oleh Sampai disini sudah jelas gak? Sudah bisa nangkep gak Diplomasi Yesus maknanya apa? Diplomasi Yesus maknanya adalah There is no reason at all Jelas? Nah mereka gak mau kalah Mereka mengajukan pertanyaan kedua Apa pertanyaan keduanya? Kata mereka kepadanya Jadi urusan-urusan apakah boleh Apakah diperbolehkan menceraikan Itu sudah selesai ya Tidak boleh jawabannya Nah sekarang masuk pertanyaan kedua Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memeritakan Untuk memberikan surat serai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Jadi Yesus menyetujui gak? Tidak Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu Tapi sejak semula Tidaklah demikian Tapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena jinah Ya kan? Nah Jadi kembali Kembali kepada topik yang Kedua Dia sudah karena Ketegaran hati Ngotot Mau ceraikan istri Nah Coba Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena jinah Lalu kawin dengan perempuan lain Ia Berbuat jinah Jadi kembali Kalau dia ngotot Mau cerai Dan menceraikan istrinya Kecuali karena jinah Dia Menikah lagi Dia berbuat Jinah Nah Sekarang pertanyaannya Kalau istrinya berjinah Lalu dia ceraikan Lalu dia menikah lagi Berarti dia tidak berbuat jinah dong Ini konteksnya bukan boleh atau tidak boleh bercerai loh Sampai sini jelas gak Konteksnya adalah Coba 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 Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena jinah Lalu kawin dengan perempuan lain Jadi bukan soal menceraikannya boleh atau tidak boleh Kamu ngotot nih Kamu ngotot nih Karena ketegaran hati kamu nih Menceraikan istri nih Ya kan? Kecuali karena jinah nih Kalau kamu menikah lagi Kamu berbuat jinah Ya kan? Jadi berarti kalau istri berjinah Lalu kita ceraikan Kita boleh kawin lagi dong Kembali kepada penafsiran Penafsirannya adalah Pada zaman itu Kalau seorang wanita tertangkap Basah berbuat jinah Dia diseret keluar kota Dilempar batu sampai mati Jelas sampai disini Berarti dia sudah Mati Karena hal lain Tidak boleh Tetapi kembali Saya tidak tertarik dengan penafsiran Saya coba gali ayat lain Klik Saya temukan ini Murid-murid itu berkata kepada Jika demikian Halnya hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Jadi Akhirnya Mereka bilang Waduh Susah juga ya Apapun kesalahannya Tetap harus diterima Akan tapi Ia berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang Dikaruniai saja Artinya apa? Kalau orang sudah dikaruniai Tuhan Dia akan mendapat kekuatan Tuhan Bukan untuk bercerai Tapi untuk mengampuni Iya dong Murid-murid kan manusia biasa Murid-murid kan normal Hah? Orang sudah salah Gimanapun kita harus mengampuni Kita gak boleh kawin lagi Kita gak boleh menceraikan Waduh mendingan gak kawin Hanya untuk orang-orang dikaruniai Karena kalau orang yang mendapat karunia dari Tuhan Dia mendapat kekuatan Tuhan Untuk dapat mengampuni Amin Karena solusi Kesalahan istri Solusi kesalahan suami Alkitab bilang Barang siapa yang tidak berdosa Lempar pasangannya duluan Barang siapa Loh Waktu tertangkap bahasa berbuat Makanya saya bilang Alkitab itu jangan dipotong-potong Jangan biarkan berdiri sendiri Semua ayat Alkitab berhubungan Kalau ada seorang wanita Yang tertangkap bahasa berbuat jinah Itu kebetulan istrimu Ada seorang pria tertangkap bahasa berbuat jinah Kebetulan dia suamimu Dibawa kepada Yesus Yesus akan bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa Lempar dia duluan Kalau kamu tidak pernah berdosa Buang batu duluan Ceraikan dia Amin Tapi pada kenyataannya Suami yang bilang Istri saya berjinah Suami istri yang berkata Suami saya berjinah Juga ada Bukan ada jinahnya loh Tapi ada sah Yesus gak bilang Barang siapa yang tidak pernah berjinah Yesus bilang Barang siapa yang tidak pernah berdo Sampai sini jelas gak? Make sense gak buat cerita? Berhubungan gak semua ayat-ayat firman Tuhan? Amin Saya comot-comot Alkitab Menurut mau-mau saya gak? No Saya buka Alkitab Dari seluruh konteksnya Dan saya harap Sudah bisa memahami Isi hati Tuhan adalah Barang siapa yang dikaruniai Dia akan mengerti Kalau saya menghadapi Kesalahan pasangan dan suami Saya yang seperti saya bilang Tadi Ada perbedaan Dan potensi konflik Maka saya harus Menyelesaikannya Dengan pengampunan Dan kasih Berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Selalu saya bilang Divorce is never ever a solution Di balik perceraian yang ada kepahitan Kalau masih ada tangan Tuhan Makanya saudara Salah satu solusi yang nanti saya tawarkan adalah Konseling pranikah dalam keluarga Konseling pranikah dalam gereja Harus dikuatkan Gereja yang olehnya Tuhan percayakan Terus saya gembalakan Gereja yang olehnya Bapak Ibu sudah berada di gereja ini Namanya Glow Setiap orang yang menikah Itu akan Menghadapi Konseling pranikah 17 sesi Segala hal tentang pernikahan Dikupas di sana Setelah 17 sesi Ketemu saya Kira-kira 2 jam Dan Sebelum konseling pranikah Saya selalu ngomong begini Ketika gereja kita menikahkan kalian Gereja bertanggung jawab 100% Artinya kapanpun kalian ada masalah Please come back to see us Tolong kembali datang ke kita Jangan tunggu ribut dulu Ada perbedaan pandangan Kecil saja ya Kamu gak bisa selesaikan Datang ke gereja Biar gereja menengahi kalian Jangan tunggu masalah jadi besar Gak ada perselingkuhan bisa terjadi Gak ada persoalan apapun besar bisa terjadi Kecuali kalian mengeraskan hati Dasarnya memang pengen cerai Sudah-sudah Khusus untuk gereja ini loh Ya kan Nah persoalannya Ya kan Kadang-kadang kita gak ada Konseling pranikah Jadi perjanjian nikah juga Gak disadari Cuman bimbingan-bimbingan gak jelas Lalu pas hari pernikahan Juga gak tau Apa gunanya janji nikah Apa artinya berdiri di hadapan altar Tuhan Apa artinya bilang Aku menerima engkau sebagai suamiku Yang saya dan satu-satunya Jadi solusinya jelas Dipersiapkan matang Supaya tidak membuka celah Untuk iblis masuk Jelas gak sampai disini Nanti saya jelaskan Beberapa solusi-solusinya Klik Apakah konteks nasi ini Juga membenarkan perceraian Jika ada perjinahan Tadi sebagian udah saya jelaskan Klik Ternyata Markus pasal 10 ayat 2 sampai 11 Itu meng-counter Jadi rupanya kembali Sama dengan cerita Matius tadi Nah Matius 10 ayat 2 sampai 11 Maka datanglah orang farisi Untuk mencoba Yesus Mereka bertanya Apakah seorang suami diperbolehkan Menceraikan istrinya Sekarang saya mau tanya Konteksnya sama gak Cuman wordingnya beda kan Contohnya di Matius bilang Apa saja Ya kan Lalu disini gak ada kata apa saja Tapi jawabnya kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu Karena Yesus tau Yesus sedang dicobai Klik Jawab mereka Musa memberi izin untuk menceraikan Dengan membuat surat cerai Soalnya liat gak Wordingnya sedikit berbeda Tapi maknanya tetap sama kan Artinya Konteksnya Baik Matius Maupun Markus Sedang sama-sama Melihat Yesus Di titik yang sama Setuju gak Cuman masing-masing Memberi laporan Lalu kata Yesus kepada mereka Justru karena ketegaran hatimu Maka Musa menuliskan perintah itu Untuk kamu Kembali sama Karena Ketegaran hati Karena kamu mau Ngotot Lalu kata Yesus Justru karena ketegaran hatimu Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka Laki-laki dan Perempuan Sama ya Berbeda Lihat selanjutnya Klik Sebab itu laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatunya dengan istrinya Sehingga keduanya Menjadi satu daging Demikian mereka bukan lagi Dua Maka satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh Sama gak semua konteksnya Sama ya Cuma wordingnya sedikit Agak berbeda ya Lihat selanjutnya Klik Ketika mereka sudah di rumah Murid-murid itu bertanya pula Kepada Yesus Tentang hal itu Lalu katanya kepada mereka Barang siapa mencerahkan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia hidup dalam perjinan Tetapi istrinya itu Ada gak kecuali karena jina Ada gak kecuali karena jina Berani gak kita menggantungkan Satu ajaran kita Yang sangat serius Tentang pernikahan Hanya kepada ayat sederhana Yang ketika kita lihat Di bagian lain dalam Alkitab Tidak ada Hello Berani gak kita Menggantungkan sebuah ajaran Yang sangat serius Hanya dari dua penafsiran Yang berbeda Kalau saya gak berani Buat saya Firman Tuhan yang jelas Itu yang lebih saya pegang Tidak butuh penafsiran kok Dan saya yakin Kalau kita mempertahankan Rumah tangga kita Apapun alasannya Tuhan akan menguatkan kita Setuju gak saudara Kenapa Karena Tidak ada dasar yang kuat Karena waktu dibagi Dalam bagian yang lain Yang lain itu tidak menjelaskan Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Bisa terjadi penambahan manuskrip Bisa terjadi Karena ingin menjelaskan sesuatu Dalam konteks tertentu Dan ini membutuhkan penafsiran Yang sangat panjang Daripada kita sibuk sama penafsiran Lebih baik Apa yang tertulis Yang sudah nyata-nyata benar Setuju? Karena intinya Yang tidak setuju perceraian Juga sama Boleh bercerai Tetapi tidak Harus Artinya apa? Mereka juga gak punya pegangan yang jelas Kalau mereka gak berani Mereka gak bilang harus bercerai Kalau saya berani bilang Harus dipertahankan Karena Tuhan yang sama yang berkata Alah benci perceraian Tuhan yang sama yang berkata Bagiku tidak ada perkara yang mustahil Yang setuju berikan Tepuk tangan ya Mereka Ngapain kita pegang sesuatu yang gak jelas? Betul gak? Boleh bercerai Tapi tidak Harus artinya Kamu boleh bercerai Kalau sudah tidak Tahan Lo bertahan saja Kan Alkitab bilang Orang yang bertahan sampai kesudahannya Itu yang beroleh selamatnya Jelas gak? Jadi Jadi di manuskrip-manuskrip tertentu Dalam penjelasan awalnya ini Yang akhirnya membutuhkan Penafsiran Saya gak berani Menggantungkan ajaran saya pada penafsiran Saya gak berani Gantungkan ajaran saya yang sangat penting ini Hanya dengan dua ayat sederhana Yang gak punya konteksnya selanjutnya Tentang perceraian Karena yang saya percaya Waktu Yesus bicara perjinahan Wanita tertangkap asa berbuat jinah Yesus gak bilang lempar batu Yesus gak bilang buang dari masyarakat Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa lempar wanita ini duluan Suami-suami yang sedang mau menceraikan istrinya Karena menurut dia istrinya berjina Ijinkan saya bertanya Lu ada dosa gak? Kalau lu tidak ada dosa Ceraikan Ayatnya mana? Yesus bilang Kalau tidak berdosa lempar wanita itu dengan batu Hukum dia Ceraikan dia Tapi kalau kau ada dosanya juga bertobatlah Ampuni Sama seperti Tuhan perintahkan kepada Hosea Ambil gomer Karena dia adalah teman Perjanjianmu Dalam kitab Malayaki dikatakan Istri itu teman pewaris Satu tubuh Menjadi warga kerajaan sorga bersama Yang setuju katakan Dasyan Istri-istri yang sedang berpikir untuk menceraikan suaminya Pertanyaan saya sederhana Lu ada dosa gak? Kalau lu gak ada dosa Hukum Ceraikan dia Tapi kalau kau ada dosa Bertobat Dan bilang Tuhan Kalaupun aku ingin diampuni Kalau aku salah Aku ingin juga Mengampuni mereka yang bersalah Karena ada satu hukum dalam Alkitab Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu Perbuatlah itu kepada orang lain Kalau sudah salah Kalau sudah salah Serah ingin diapain sama suami saudara Diampuni Kalau sudah salah Serah ingin diapain sama istri saudara Diampuni Karena itu kalau suami sudah salah Istri sudah salah Ampuni Seorang wanita yang berjinah Adalah wanita yang tersesat Seorang suami yang berjinah Adalah suami yang sedang dirasuk setan Setuju gak? Masa kamu kalah sama setan? Istri yang sedang berjinah Adalah istri yang dirasuk setan Masa kamu kalah sama setan? Usir setannya Rebut suami saudara Rebut istri saudara Buat Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Ada gak orang yang berjinah Atau berselingkuh Kita tanya Lu kenapa berjinah? Hobi Itu memang cita-cita gue Sepakat gak saudara sama saya? Orang yang berjinah adalah orang yang kerasukan setan Relakah saudara? Orang yang kerasukan setan Sudah biarkan bergaul sama setan Atau orang yang sedang kerasukan setan Sudah mau rebut Setan yang kau usir Jiwanya yang kau selamatkan Sebab ingat dia itu ayah dari anak-anakmu Ingat dia ibu dari anak-anakmu Masakan ketika dia kerasukan setan Kau mau ketendang dan buang dia Lalu sudah mau cari yang lain Atau sudah mau hidup sendiri Dan akhirnya membuat ketidaktimpangan Membuat ketimpangan dalam keluarga Wake up Gereja harus kembali kepada ajaran firman Tuhan yang sebaiknya Buat saudara-saudara yang masih percaya Boleh bercerai Silahkan Peganglah itu baik-baik Saya gak berani Karena terlalu Rapuh Dasar berpijaknya Lalu sudah tanya sama saya Apakah saya salah? Urusan sudah sama Tuhan Bukan saya Tugas saya memberitakan kebenaran Setelah mau terima atau tidak terima Yesus saja tidak bisa mempertobatkan orang farisi Apalagi saya Tugas saya cuma menyampaikan Saya tidak akan menghakimi surat Saya tidak akan bilang bahwa Oh ajaran kamu gak berani Silahkan Tapi saya gak berani Kenapa? Dasar berpijak kalian terlalu lemah Hanya dua ayat yang penafsirannya pun Ketika diadu dengan ayat yang lain Pun bertentangan Sehingga Terlalu riski Harus membutuhkan Penafsiran dari ini Penafsiran dari ini Penafsiran dari ini Padahal ngapain repot-repot Alkitab sudah bilang Allah benci perceraian Dari awalnya itu karena ketegaran hatimu selesai Allah tidak pernah menghukum penjinah Tapi Allah minta penjinah diam Diampuni Klik Lihat selanjutnya Perjinahan dalam pemahaman Kristus Sekali lagi saya ulangi Walaupun orang bilang Ya tapi kan perjinahan yang Tuhan mau Udah lah Setiap dosa adalah doh Dosa Perjinahan dalam pemahaman Kristus jelas Klik Matius 5 ayat 23 sampai 28 Kamu telah mendengar firman Jangan Berjinah Ada yang bilang begini Tetapi bahasa aslinya Untuk perceraian Ini mulai bahasa aslinya nih Mulai bahasa aslinya nih ya First of all Yang ngomong bahasa aslinya Dia gak ngerti bahasa aslinya Dia cuma baca Dia cuma baca tafsiran Dia gak ngerti bahasa aslinya Gak ngerti Dia cuma Dia cuma belajar setahun dua tahun Dia gak ngerti Kalau kita gak ngerti Jangan cuma percaya sama buku Kita percaya firman Tuhan saja bos Karena saya juga baca Saya juga gak ngerti Saya bukan orang Yunani Saya gak bisa bahasa Yunani Saya belajar sih Bahasa-bahasa Yunani Bahasa bukunya Apa-apa Tapi saya tidak bisa bilang Saya ngerti bahasa Yunani Kenapa? Karena gue gak ngomong bahasa Yunani That is not my mother language Lo iya dong Saya ngerti Unang songoni tuau Matemaho Jawabah salakna di sorga Ngerti Saudara-saudara Tetapi saya tidak bisa bilang Bahasa Batak itu Saya ngerti Gak ngerti Saudara yang lahir Dengan bahasa Batak Lebih ngerti Ngerti gak? Saudara bisa tahu Betul-betul Maknanya begini Hurje Itu artinya apa? Saudara tahu Kalau saya cuma Diceritain orang Dijelasin orang Ngerti gak bedanya? Jadi orang kan kadang-kadang Sekarang kan pakai bahasa Yunani Kenapa? Karena dia dilihat di leksikon Karena dia dilihat di tafsiran Karena dia dilihat di buku-buku Itu jangan dipakai sebagai Pembenaran Bahaya Saudara-saudara Karena kita sendiri gak ngerti Kita cuma tergantung buku itu Kalau buku itu salah-salah Saudara-saudara Contoh Ada pendeta yang dulu bilang Apa itu namanya? Lobang jarum Adalah nama Sebuah Pintu Di Yerusalem Bos Saya kebetulan ke Yerusalem Udah hampir seratus kali bos Saya sempat tinggal 8 bulan bos Di situ bos Semua pintu udah saya lewatin bos Gak ada pintu lobang jarum bos Saya udah pernah keliling Keliling Dari Apa itu? Seluruh tembok Yerusalem Udah pernah saya kelilingin Jalan kaki Saudara-saudara Udah pernah saya kelilingin Saudara-saudara Gak ada pintu lobang jarum Gak ada Percaya saya Saudara-saudara Iya kan? Saya bisa ngomong Kenapa? Gue udah jalanin Tapi kenapa orang itu kotba? Apakah dia kotba salah? Enggak Dia baca buku yang salah Ngertinya? Nah Jadi Saudara-saudara Ada orang yang bilang Oh itu kan berjinah dalam hati Bahasa Yunaninya begini Yang Tuhan maksudkan Berjinah dalam fisik Itu yang dipakai Barang siapa yang mencerahkan Kecuali karena jinah Tapi jangan salah bos Nih ayat ini nih Nih Lihat nih Kamu telah mendengar film Jalan berjinah Nah ini perjinahan tubuh nih Yang dimaksud nih Yesus sedang bilang Kamu tuh cuman pusing Sama dosa besar Kira-kira intinya begitu Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Setelah mengingininya Sudah berjinah dalam hatinya Jadi Setiap perempuan Yang memandang laki-laki Tidak berjinah Kenapa? Ayat ini bilang Setiap orang yang memandang perempuan Ngaco Saudara-saudara Kalau begitu Jadi lu nih Nih lihat cowok nih Udah ganteng banget Gila Aduh Kalau gue jadi Istrinya Aduh aku tidur sama dia Mungkin dia panggah Gak apa-apa Gak apa-apa Karena ayatnya gak ada Coba ngaco gak begitu Kita baca ayat tuh Harus lihat Sarinya The heart Of the message Jadi jangan sibuk Sama kata-katanya bos The heart of the message Message-nya tuh apa Gitu Nah Saya mau Supaya saudara tuh Jangan Nafsirin ayat Bahasa Jawa nya bilang Seenak udelmu Gitu Kita harus lihat Ayat ini nih What is the heart of the message Gitu Apa tuh Maknanya Makanya selalu saya bilang Orang yang baru bertobat Misalnya Orang baru belajar sekolah Alkitab Misalnya setahun dua tahun Gitu Boleh gak dia berkhutbah Boleh 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 Tapi jangan masuk pada yang dalam-dalam Seperti ini Khutbah aja tentang pengalaman-pengalaman Hidupnya dengan Tuhan Boleh kok Orang baru bertobat Boleh melayani Boleh Tetapi Melayani dalam Kapasitasnya Kenapa saya tidak mau kupas Yang terlalu dalam Doktrin-doktrin Penafsiran-penafsiran Karena saya tidak berkompeten Saya cuma STH Apakah saya belajar Alkitab Dengan bertanggung jawab Amen Saya sudah baca Alkitab Dari kejadian sampai Wahyu Berkali-kali Saya punya khutbah Dari kejadian satu Ayat satu Sampai Wahyu Pasal terakhir Saya selesaikan selama Tiga belas tahun Sudara-sudara Tiga belas tahun Saya selesaikan kejadian satu Ayat satu Wahyu terakhir Ayat terakhir Saya sudah selidiki semua Saya sudah baca semua Saya sudah gali semua Tapi apakah saya ngerti semua Saya gak berani bilang Saya ngerti menurut pandangan saya Tetapi saya bukan dokter teologi Saya memang menggali firman Tetapi saya tidak menempuh studi yang khusus Untuk bisa bilang Saya dokter Saya berhak untuk menggali Tapi saya bisa berpegang pada ajaran-ajaran Yang saya yakini kebenarannya Karena saya gembala sudara Yang harus mengarahkan sudara Jelas gak sampai disini Nah itu yang saya bilang Jadi heart of the message Bukan sibuk kayak pengacara Pengacara kan sibuk dengan kata kan Wah kata ini kata ini Nah itu bukan pendeta Itu pengacara sudara-sudara Itu notaris sudara-sudara Notaris kalau komanya salah di satu tempat Ya kan Jangan Kamu Panggil Anjing Saya Ya kan Beda dong Sama Jangan kamu panggil anjing saya Beda gak Jangan kamu panggil anjing saya Sama jangan kamu panggil Anjing Saya Ya kan Beda gak Ketika komanya beda Maknanya B B A itu notaris Itu tugas pengacara Tugas pendeta bukan itu What is the heart of the message Ngerti gak Nah heart of the message-nya Ini kan jelas Kamu berkata jangan berjina Kamu cuma mikirin dosa-dosa yang besar-besar gitu Tetapi Nah ini dia Ini dia Coba 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 selanjutnya Tetapi aku berkata Setiap orang yang memandang perempuan Setelah mengininya Sudah berjina dengan dia dalam hatinya Artinya Di hadapan Tuhan Gak ada dosa besar Gak ada dosa kecil Amin Jadi kita gak bisa Oh Kalau dia sampai berjina Boleh diseraikan Kalau cuma colek-colekan Pegang-pegangan Pencet-pencetan Gak apa-apa Aturan dari mana Papa-papa berjina Enggak Saya gak sampai tidur Cuma pencet-pencetan Lu pikir saklar lampu Main pencet-pencetan Sambarang Ngoni-ngoni semua ini Ngerti gak maul saya Jadi Alkitab sedang ajar Ayo jangan main-main Little tiny thing Sin is sin Dosa adalah Dosa Kita lihat selanjutnya Nah Bagaimana dengan janji nikah Amos 3 ya 3 bilang Berjalankah dua orang bersama-sama Jika mereka belum Berjanji Artinya gini Ini kan kita mau menikah nih Setiap pasangan yang mau menikah di gereja Pasti ketemu saya Setiap Saya gak mau tahu Sesibuk apapun saya Saya gak mau tahu Berapapun banyaknya jadwal Mereka yang mau menikah di gereja tahun ini Pokoknya harus ketemu saya Harus Mau dia siapapun harus ketemu saya Nah Saya selalu tanya pertanyaan sederhana Kamu mau menikah berapa lama? Uh langsung panik Sumur hidup loh pak Sumur hidup tuh berapa lama? Ya Lama sampai mati Kamu matinya umur berapa? Ya Gak tahu Kira-kira maunya mati umur berapa? Ya 80 gitu Oke umur kamu sekarang berapa? 30 tahun Berarti minimal kamu akan bersama 50 tahun Kenapa saya ajak pertanyaan bodoh gitu? Saya mau mereka berpikir gini Nikah ini bukan hanya untuk Setahun, dua tahun, tiga tahun Ini Long term Selama-lamanya bukan Kapan ya laki gue mati Kapan ya bini gue mati Minimal 50 tahun Nah Kalau kita mau jalan bersama orang 50 tahun bersama Kita kan harus berjanji dong Makanya saya bilang pentingnya Konseling pranikah dalam setiap gereja Saya khawatir banyak gereja yang menyetujui Perceraian Alat gereja yang tidak mengadakan Konseling pranikah Jadi dia gak bisa ngikutin Perkembangan Persoalan dari Pasangan yang terjadi Pernikahan di gerejanya tersebut Tapi kalau kita yang Membimbing dari awal Pernikahan Kita tahu Nah makanya kita bilang Ini kita mau berjalan bersama nih Berjanji kah? Artinya kita ngobrolin gak? Sekarang saya mau tanya sama saudara Setelah mau pergi ke mall Dua jam Sama saudara mau pergi Ketarutung Dua minggu Bawaan saudara beda gak? Bawaan saudara beda gak? Orang kalau mau menikah Bawaannya banyak gak? Banyak Yang harus dia mengerti Dalam rohnya Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Banyak gak? Nah itu dia Janji nikah Nah mari kita lihat Klik Apa isi janji nikah kita? Kalau dari pertama Kita sudah sepakat Karena setiap pasangan Yang mau menikah Di gereja kita Selalu saya tanya Apa alasan Perceraian menurut kamu? Misalnya dia bilang Perselingkuhan Saya tanya Kalau pasangan kamu berselingkuh Kamu ceraikan gak? Kalau dia bilang Ya saya ceraikan Dia tidak bisa menikah Di gereja ini Sorry Tapi sebagian bilang gini Ya Enggak peneta Saya bilang Saya setuju Enggak Tapi jangan sampai Iya peneta setuju Setuju Enggak tapi jangan sampai Amit 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 Karena orang gak mungkin Selingkuh itu lagi iseng-iseng Selingkuh ah gitu Pasti ada prosesnya Saudara-saudara Pasti ada Prosesnya Berarti Perselingkuhan Perjinahan Itu bukan Sebuah keadaan Tapi itu buah Dari keadaan yang terjadi Enggak mungkin Orang lagi iseng-iseng gitu Ah selingkuh ah gitu Enggak mungkin Pasti itu ada persoalan Nah makanya Awal masalahnya bernama Krisis komunikasi Kenapa? Karena kan gak mungkin Ada orang yang Eh lu lagi dimana? Lagi diancol Ngapain? Lagi selingkuh gue Jadi kan pasti Sudah ada akibat Nah Itu saya bilang Apa isi janji nikah kita? Jadi dari pertama Kita sudah bangun Iya kan? Pernikahan kita Tidak boleh berserai Tidak boleh berselingkuh Mari kita begini Begini-begini Kita udah atur nih semuanya Nah sekarang saya mau tanya Sama sudara Kalau saya bilang Sama sudara Eh Saya akan ke rumah Sudara Hari Selasa ya Tiba-tiba Hari Selasa saya gak datang Sorry ya Saya bilang sama sudara Saya akan datang Hari Selasa Tiba-tiba Hari Selasa Saya gak datang Ke rumah sudara Saya salah gak? Salah gak? Saya salah gak? Kan saya pendeta Bukan soal pendeta Janji gak ditepatin Betul gak? Ini bukan mana lebih hebat Antara firman Tuhan Dan janji Bukan-bukan-bukan Tapi saya berjanji Ini di luar firman Tuhan Cuma datang ke rumah sudara kok Kebetulan Saya bilang sama sudara Eh saya ke rumah sudara Hari Selasa ya Tiba-tiba saya gak datang Saya salah gak? Salah Saya salah Nah Di antara firman Tuhan Yang akhirnya Kita sudah pahami No Divorce Kita buat janji Janjinya kepada siapa? Janji nikah Biasanya berbunyi Di dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku Bla 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 Berjanji Untuk mengambil Bla 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 Sebagai istriku yang sah Dan satu-satunya Aku akan setia Dan mengasih dia Aku akan mengasuh Dan merawatnya Ada yang tambahin Dalam susah maupun senang Dalam sehat maupun sakit Dalam keadaan kelimpahan Untuk kekurangan Sampai Hanya mau Ada kecualinya gak? Silahkan Kalau saudara memang Di gereja saudara Memperbolehkan perceraian Engkau harus bertanggung jawab Janji nikahnya robah Aku berjanji setia Kecuali kalau kamu berjina Saya akan ceraikan Loh Iya dong Kalau saya berjanji Saya bilang saya menerima kamu Dalam segala keadaan Tiba-tiba karena perjinahan Saya ceraikan Saya salah dong Saya salah Karena saya Mengatakan janji yang berbeda Setuju gak? Kalau saya bilang Saya menerima engkau Dalam segala keadaan Artinya dalam segala Keadaan Yang saya maksudkan adalah Janji tetap janji Every word Kita janji sama manusia Jangan salah Lu janji sama mertua Salah ribet Apalagi janji sama Tuhan Itu saya gak berani Jadi sekarang Ada urusan utamanya La firman Untuk urusan firman Saya harap Sudah-sudah ngerti Tapi jangan salah Pernikahan bukan Cuman urusan firman Tapi ada urusan janji Jadi untuk Sudah-sudah yang setuju Untuk bercerai Kalau ada perjinahan Saran saya Ucapkan itu di janji Jadi dari pertama We know what we are doing Karena memang itu udah Part of the deal Itu bagian dari yang kita Sampaikan Jangan Berdusta Di balik janji nikah kita Selanjutnya Ada pengecualian berjina gak? Di janji nikah kita Tidak Klik Sudah gereja mempersiapkan Nah ini dia solusi saya Sudah gereja mempersiapkan Dengan konseling peran nikah Apakah gereja membuka diri Untuk konseling keluarga Makanya saya bilang Di gereja kita Selalu Semua pasangan yang mau menikah Saya Sampaikan Gereja Bertanggung jawab 100% Kapanpun kalian ada masalah Please Datang Saya berkali-kali bilang Kamu kalau ada masalah Siap datang? Kamu ada masalah Siap datang? Kamu ada masalah siap datang? Kalau kamu gak siap datang Percuma kita memberkati kamu Karena saya tahu Dalam pernikahan pasti ada masalah And we are here Jangan mikir Wah kita nyusahin gereja Enggak Saya lebih susah Kalau saya gak tahu apa-apa Kamu orang menderita Please come back Dan puji Tuhan Banyak masalah rumah tangga Yang Anak-anak yang kita berkati Bisa kita selesaikan Dengan cara Datang ke gereja Lalu kita selesaikan bersama Puji Tuhan Selanjutnya klik Pertanyaan selanjutnya Bukan soal boleh atau tidak boleh Toh kita sudah sepakat Kita sepakat dulu sama Yaitu Buat orang-orang yang setuju Boleh cerai Ya kan Bilang apa? Boleh tapi tidak harus Nah berarti ada satu kunci Yang harus kita sepakati bersama Dalam kata Tidak harus ini Ya kan Boleh cerai tapi tidak Harus Nah dalam kata tidak harus ini Apa yang harus kita berikan? Yaitu Pengampunan Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan Karena apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu Jangan perbuat itu kepada orang lain Tetapi sebaliknya Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu Perbuat itu juga kepada Orang lain Jelas? Iya kan? Jadi pertanyaannya apakah ada pengampunan? Kalau rumah tangga bermasalah Saya percaya Perceraian bikin semuanya tambah rumit Pengampunan itu sakit Karena pengampunan bicara tentang gengsi Kenapa yang disorot hanya Seorang laki-laki Boleh menceraikan istrinya Kecuali karena jina Karena Suami gengsinya besar Banyak sekali yang suami berselingkuh Istrinya ampuni Tapi kalau istri berjina Suami itu merasa Harga dirinya diinjak-injak Betul gak? Gereja bukan berarti Memperbolehkan perjinahan Tetapi gereja hanya menyadarkan setiap orang Perjinahan hukumnya Sadis di hadapan Tuhan Karena perjinahan itu Kutuknya bisa menurun Tetapi tetap solusinya Bukan perceraian Solusinya adalah Pengampunan Seperti wanita tadi Coba lihat klik Matius 18 Ayat 21-22 Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Orang kan biasanya Cuma sampai tiga kan Petrus bangkanya Sampai tujuh kali Yesus berkata Bukan Aku berkata kepada mu Bukan sampai tujuh kali Makan sampai Tujuh puluh Berarti empat ratus Kalau suami sudah berselingkuh Ke empat ratus sembilan puluh satu Cerega Dp ayat sohabis Kalau istri sudah berselingkuh Ke empat ratus sembilan puluh satu Kali Seraikan Sohabis Jatah Abis Karena jatahnya Cuma sampai empat ratus Tapi dia udah keburu mampus Duluan kali Kalau dia selingkuh empat ratus Tuhan Ada gak orang yang lagi berjina di hotel mati Ada gak orang yang lagi berjina di hotel mati Ada gak orang yang habis berjina tabrakan di jalan terus mati Banyak Itu hak Tuhan Untuk memisahkan Amin Itu hak Tuhan Tugas kita adalah mengampuni Karena pembalasan itu bukan Hak Barang siapa yang tidak berdosa Lempar wanita Wanita ini dengan batu duluan Barang siapa yang tidak berdosa Jatuhkan hukuman pada mereka yang berjina dan bersalah Tapi barang siapa Yang Menyadari dirinya berdosa Mari kita cari jalan ke lu Lihat selanjutnya Klik Matius 6 ayat 15 bilang Tapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak Iya dong Kalau kita gak bisa mengampuni suami atau istri kita yang berjina Maka bapak kita di sorga juga tidak bisa Mengampuni Lihat selanjutnya Klik Apakah percayaan menyesakan masalah Atau menciptakan masalah baru Ataukah justru pengampunan dan kasih Menerima pasangan kita apa adanya Itu yang dapat menyelesaikan masalah Karena ingat Tuhan yang sama yang berkata Aku benci perceraian Tuhan yang sama yang berkata Bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Surah gue yang kasih dalam Tuhan Pembahasan saya sampai disini Karena saya tahu kemudian Masih ada pembahasan selanjutnya tentang Kalau Suami pukulin Apa yang harus kita buat Kalau Kita dimaki Kita direndahkan Apa yang harus kita buat Kalau terjadi penyimpangan seksual Dalam keluarga Apa yang harus kita buat Masih ada banyak Jadi saya pikir bulan depan Kita akan lanjutkan pembahasan ini Tapi karena Ya Minta maaf Karena belum koordinasi sama pengurus Tapi karena saya gembala Boleh dong Saya bikin aturan ya Tapi karena belum komunikasi sama pengurus Belum saya bisa Beritahu tanggalnya Saudara-saudara Karena bulan depan Waktu saya juga cukup padat Tapi Buat saya ini Harus Karena ini penting Saudara-saudara Dan nilai berumah tangga Hari-hari ini semakin rendah Jadi saya mau Jemaat Gereja Better Indonesia Global Fellowship Center Saudara-saudara yang sudah tahu kebenaran Tetap berpegang teguh Dan Menolong Orang-orang di sekitar saudara Supaya tetap mengabarkan Ada mujizat Ada jalan keluar Ada terang Tuhan Ada kuasa Tuhan yang hebat Untuk pemulihan keluarga Karena saya percaya di akhir jaman Alkitab sudah bilang Seribu boleh rebah di sekirimu Sepuluh ribu boleh rebah di sekananmu Itu juga menubuatkan Tentang banyak keluarga-keluarga hancur Tetapi Orang yang melakukan kendak Allah Akan tetap kuat Sampai selama-lamanya Amin Puji Tuhan Dan karena itu saya beri waktu Untuk tanya jawab Lalu kemudian Rekan saya Saya panggil sekarang Bapak Peneta Dr. Joshua Tewu Maju ke depan Untuk Memulai Sesi tanya jawab Sebagai moderator Acara kita Berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Haleluya Kertas di tangan saya ini Kayaknya sudah terjawab Dengan sendirinya Tapi misalkan Ada hal-hal yang mungkin Urgen Kalau seperti ini Misalkan Kalau suami berselingkuh Dengan mama kandung saya Apa yang saya lakukan Agak ngeri juga Pak Iya Ini asik Hal-hal seperti ini Yang akan kita Jawab Untuk pembahasan Minggu depan Bulan depan Saudara-saudara Sedikit lagi tentang Penjelasan kata Kecuali Pak Karena kecuali yang Saya mengerti Bahwa Misalkan orang Masuk di ruangan Tapi ada larangan Semua orang Bisa masuk di ruangan ini Kecuali yang baju kuning Jadi Kata kecuali ini Yang kemudian Didramatisir Untuk menjadi Hal pembenaran Bahwa Apa yang di Alkitab Dituliskan Tidak salah Bukan masalah Redaksional Tetapi ini masalah Pemahaman Yang Ditolerir Satu-satunya Alasan yang Ditolerir Untuk Pernikahan Kristen Bisa diceraikan Adalah Perjinahan Menurut Bapak bagaimana Jadi Pertama Kita Asik juga Bahas kata Kecuali ini Kita sudah Buktikan Bahwa Kata kecuali Karena jina ini Hanya muncul Di kitab Matius Tidak muncul Di kitab-kitab lain Itu jelas Dan yang kedua Kita sudah jelas Bahwa Dalam Pembahasan yang lain Kata kecuali ini Tidak ada Yang ketiga Yang ketiga Kita mengerti Kata kecuali ini Tidak Membenarkan Perceraian Tidak seperti yang Pak Pendeta Joshua Tadi bilang Yang boleh masuk Ke ruangan ini Semua orang tidak boleh masuk Ke ruangan ini Kecuali Panitia Tidak boleh masuk Kecuali Baju kuning Yang dimaksud Di sini Jelas Tadi kita sudah bahas Menceraikan istrinya Kecuali karena Jina Ia menjadikan istrinya Berjina Artinya Topiknya bukan perceraian Kalau kamu memang ngotot Dengan keras hati Ingat loh Ingat Kamu tetap akan Berjina Kecuali kalau istri kamu Berjina Karena apa Karena dia akan dilempar batu Sampai mati Jelas gak sampai di sini Jadi ingat Ini tidak sama sekali Membenarkan Perceraian Jadi yang pertama Ingat Hanya ada dua Hanya ada dua Yang dalam bagian lain Ternyata sudah terbantahkan Jadi perlu penafsiran Nah untuk itu Saya tidak berani Menggantungkan Sebuah ajaran yang serius Hanya dari penafsiran Itu yang pertama Ya Dan yang keduanya Memang dalam bagian lain Tidak ada sama sekali Dan yang ketiga Ini tidak membenarkan Perceraian Karena tidak ada Itu yang saya ulang Tapi mungkin Dipahami Salah oleh banyak orang Saya mengulangi Tidak ada kata Yang Yesus bilang Orang Menikah Boleh Bercerai Kecuali Kecuali Tidak boleh Bercerai Kecuali Karena Zina Ini tidak ada Jadi yang Leterlek Gitu tidak ada Ini yang membutuhkan Yang dua Dalam matus ini Adalah Membutuhkan penafsiran Yang tidak Membenarkan Sebetulnya Perceraian Jelas sampai disini Sama seperti Waktu Allah bilang Allah benci Perceraian Itu sangat leterlek Ketika kita bilang Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh Diceraikan manusia Sangat leterlek Dan di beberapa Ayat-ayat tentang Kesatuan Pernikahan Tidak ada Kata Kecuali Kecuali Ini hanya Dibahas Dua kali Dengan pemahaman Yang tidak Tepat Untuk Mempersetujui Atau Menyetujui Perceraian Saya harap Bapak Ibu Yang ada di ruangan ini Dan semua yang menyaksikan Melalui tayangan live Dapat Mengerti Dan memahami Yang ketiga Pak Saya baru tahu Bahwa pasangan Nikah saya Wanita yang saya nikahi Ternyata Laki-laki Bukan laki-laki Ternyata Adalah perempuan Yang telah diceraikan Sebelumnya Sedangkan adalah Kita berkata Bahwa Siapa yang menikah Dengan perempuan Yang diceraikan Dia berbuat zina Bagaimana status saya Apakah saya harus Menceraikan perempuan ini Yang kemudian hari Setelah beberapa tahun Saya menikah Baru saya tahu Seru Ini juga salah satu topik Yang akan kita bahas Nanti saya jelaskan Bulan depan Tetapi buat saya Ini kembali Kesalahan gereja Kenapa? Karena gereja Harus Ada dalam Konseling peranikah Dan yang seperti-seperti ini Harus sudah tergali Pada saat Konseling Peranikah Dan yang kedua juga Makanya Kalau pacaran Orang Ambon bilang Pasang mata Bye-bye Kalau mencari teman Jangan sampai dapat Kulit durian Nah ini Ini dong dapat kulit durian ini Dapat kulit durian ini Oh Durian So tabalah Buah So abis Semua Tinggal duku Di dalam Yang berikutnya Pak Mohon Penjelasan yang tegas Dari Bapak sebagai seorang hamba Tuhan Mengenai Surat cerai Apakah surat cerai yang dimaksud Musa Seperti yang ditafsirkan Oleh Pemerintah saat ini Yang kalau sudah mengeluarkan surat cerai Orang itu berarti berhak kawin ulang Atau apa artinya sebenarnya Surat cerai yang dikeluarkan Musa Apakah itu hanya menjadi tanda Di kalangan kaum Israel Supaya pemegang surat cerai Suami istri yang tegar tengkuk Yang tidak mau saling mengasihi Tidak mau mengampuni ini Mereka diberi tanda dengan surat cerai Supaya kaum yang lain Tidak boleh mengawini mereka Yang mana yang sebenarnya Pak Apakah surat cerai itu Dalam konteks pemerintah kita Merupakan tanda sah Orang yang telah bercerai Bisa kawin lagi Secara kepemerintahan Yang sudah cerai Boleh kawin lagi Iya dong Tetapi di hadapan Tuhan Berjina Berjina Di hadapan Tuhan Berjina Dan itu ayatnya jelas Iya kan Jelas Jadi itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi Di hadapan Tuhan Dia berjina Lalu pertanyaannya Terus berapa lama dia berjina Nah itu Itu salah satu yang akan menjadi topik saya Bulan depan Karena bulan depan saya akan kupas yang detail-detail Kalau ini kan baru umumnya antara boleh bercerai atau tidak boleh bercerai Tetapi banyak orang cuma bilang boleh bercerai karena berjina Dia gak tau detail-detail tentang itu masih banyak lagi Nah itu yang akan kita bahas Saya harap setiap saudara boleh dua bulan berturut-turut ini ngerti firman Tuhan ini Dan saudara boleh spread out Karena saudara sebagian besar punya Apa itu namanya Medsos gitu Nah saya mau sudah jadi agent of change Karena pemahaman orang tentang pernikahan sudah jauh dari kebenaran firman Orang sekarang sudah anggap Ya seperti Pak Pendeta Joshua tadi bilang Nilai pernikahan sekarang-sekarang ini jadi rendah gitu ya Kalau udah gak cocok mau diapain lagi gitu Iya kan Orang sekarang bilang loh beli duku aja boleh cobain Apalagi pernikahan cobain dulu gitu Iya kan Kalau memang gak enak dukunya jangan dipegang gitu ya kan Nah ada banyak orang bilang kan masalah rumah tangga banyak karena urusan seksual dan lain-lain Kalau memang dia gak mampu di tempat tidur dengan bagus Mari kita coba dulu gitu Kita coba segala sesuatunya Nah itu sebabnya konsep-konsep kumpul kebo dulu dan lain-lain Itu menjadi hak normal gitu Dan bahasanya kalau sudah dengar Mereka-mereka yang setuju kumpul kebo Ngeri saudara Apa jawaban mereka? Kan pernikahan itu sesuatu yang sakral Pernikahan itu kan sekali seumur hidup Jadi kita gak boleh main-main Karena itu kita persiapkan baik-baik Termasuk urusan tempat tidur Urusan seks Urusan lain-lain Kita coba dulu tinggal bersama Kebiasaan bersama dan lain-lain Baru kalau kita cocok baru angkat Iya kan Kayak orang Medan harga cocok bawa Iya kan Nah itu ngeri saudara-saudara Jadi saya membutuhkan Setiap saudara sebagai hamba Tuhan Di medsos saudara Di pergaulan saudara Mulai menebarkan virus yang baik Virus anti perceraian Virus kekudusan dalam keluarga Virus mujisat dalam Mujisat dalam keluarga Merendahkan hati Mengalah Setia Sehingga akhirnya rumah tangga yang kuat Akan melahirkan generasi-generasi yang hebat Bagi kemuliaan Tuhan Kedua dari terakhir Pak Bagaimana pendapat Bapak Kalau ada pendeta yang berkata Daripada dorang kumpul kebo Lebih baik Kasih resmi jodorang Berkati jodorang Daripada dorang bersina dengan kumpul kebo Mending Berkati saja Padahal itu istri orang Nah Itu menarik Karena ada banyak hal Gereja kita Sebetulnya hampir tiap tahun Cuman kemarin tahun lalu gak ada Tapi tahun ini kita adakan lagi Jadi Hampir tiap tahun Gereja kita mengadakan Yang saya beri nama Peneguhan nikah masal Nah Peneguhan nikah masal Itu dasarnya sama seperti Yang sedang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Daripada mereka Kumpul kebo Lebih baik Kita nikahkan Contohnya Mereka yang dulu nikah bukan orang Kristen Mereka yang dulu waktu nikah Satu bukan Kristen Satu Kristen Mereka Di Ulama gak ada yang mau nikahkan Di gereja gak ada yang mau nikahkan Akhirnya mereka kumpul kebo Sampai punya anak empat Tapi dengan orang yang sama Iya kan Nah Yang syarat-syaratnya Benar Menurut Apa itu namanya Konsuler-konsuler pernikahan kita Maka dia akan kita Masukkan dalam peneguhan nikah masal ini Daripada mereka Kumpul kebo Tetapi Sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan Kalau cacat Misalnya memang dia istri orang Dia memang Lari dari lakinya Dia memang gak jelas Nah Yang kayak begini-begini kan Misalnya kayak kebiasaan Chinese Misalnya dulu Asal Udah Di restoran Pokoknya Udah kawin Gitu Iya kan Belum ada pemberkatan nikah Belum apa Di hadapan Tuhan itu kan Sebenarnya kumpul kebo Sudah-sudah Iya kan Nah itu ada banyak yang seperti itu Nah Sarat-syaratnya kita lihat Ini kita teguhkan Gitu Jadi kita teguhkan pernikahan mereka Tetapi untuk mereka-mereka yang bermasalah Seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yosua tadi Misalnya gini Oh dia memang laki orang Dia dipukulin Dia kabur dari Manado Dia disini Akhirnya tinggal sama orang Batak Berdua Jadi Batman Batak Manado Iya kan Terus akhirnya Udah lah Udah lah kita Berkati saja Nah itu Gak bisa Saudara-saudara ya Itu Kembali kepada Banyak aturan yang harus kita bahas Sebelum Pertobatan dan pemulihan terjadi Yang terakhir Pak Karena kayaknya semua senada Rata-rata senada Tapi yang terakhir ini Bahwa Apakah di surga nanti Yang sudah kaweng beberapa kali Dengan alasan apapun Kemudian Istrinya Yang mana sebenarnya istrinya Kalau misalkan dia 3-4 kali kawin Apakah di surga nanti Kalau semua masuk surga Misalkan karena pertobatan tadi itu Kira-kira yang mana Yang jadi istrinya Nah pertanyaan surga kan Sama seperti pertanyaan orang Saduki kan Iya Satu Saya belum masuk surga Soalnya saya gak tau Nanti kalau saya udah di surga Saya kasih tau Yang kedua Ini sulit Kenapa sulit Ada pemahaman Ada pemahaman Bahwa di surga nanti Kita punya rumah Sekeluarga-sekeluarga Jadi bapak Ibu Anak-anak Ini agak repot Ini pemahaman Tidak ada dasar alkitabnya Karena siapa yang dibilang bapak Siapa yang dibilang ibu Siapa yang dibilang anak Saya ini anak Atau bapak Saya anaknya bapak saya loh Bapak saya itu Bapak saya atau anak saya Eh bapak saya itu Bapak atau anak Anak juga loh Anak dari bapaknya lagi Jadi bayangin Satu rumah itu Berapa gedenya tuh Akhirnya Cuman bapak yang gak punya bapak Cuman Adam Lu iya dong Dulu kan saya bilang Saya akan tinggal Suami istri Terus anak-anak Itu segera udah nikah Lah Dia gak bersama saya dong Nah saya bersama siapa Bapak saya Bapak saya sama bapaknya lagi Jadi Sorry ya Sorry ya Buat saya pandangan itu ngaco Kenapa ngaco Karena gak ada dasar Lalu ada yang bilang Oh kita cuman suami istri Suami istri Gak ada anak Terus kita suami istri Ngapain di sorga Teret Jungkir balik Teret Jungkir balik Ya Di sorga masih ada perasaan gak Hah Jadi di sorga kita udah gak ada perasaan Kalau kita masih ada punya perasaan Cinta pada istri Pasti nanti ada cemburunya Terus ada ngambeknya Tuhan Bang Gilbert Ngambek Jadi yang saya percaya Yang saya percaya Alkitab tidak pernah bilang Ada rumah Keluarga 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 Ada rumah tersedia di sorga Apakah kita pribadi Apakah kita gimana Gak jelas Yang pasti di sorga Tidak ada kawin Dan mengawinkan Semua Istri kita nanti tua gak Istri kita muda gak Yang saya yakini Tapi ini Ini bukan Bukan Gilbert 1 ayat 2 ya Yang saya yakini Kita ini bukan tubuh Kita tubuh kemuliaan Kita di sorga Roh Roh itu ada kawin Mengawinkan gak Roh itu gak ada kawin Mengawinkan Di sorga itu Kita gak ada cinta Yang ada di sorga Adalah kemu Kemuliaan Semua mukanya sama Roh kan semua mukanya sama Torang Torang samua muka sama Karena memang bukan begini Tetapi roh Tiba-tiba keluar disini Gilbert bilang di sorga Kita semua muka sama Lebih bingung lagi Maksud saya Kita semua roh Dalam bentuk yang sama Tetapi diantara kita Saling menge Diantara kita saling mengenal Lanjutnya Ini bukan bulan depan Lanjutnya Kalau kita ketemu di sorga nanti Baru kita Oh begini toh kita Tetapi yang saya percaya Sesuai dengan apa yang ditanyakan pada Yesus Yesus tidak pernah bilang Di sorga ada kawin dan mengawinkan Amin Karena bahaya Kalau kita punya pengajaran Bahwa nanti Di sorga Kita tinggal satu rumah Sama keluarga kita Karena saya ini anak atau Bapak Bapak saya itu anak atau Bapak Opa saya itu anak atau Bapak Opung saya itu anak Anaknya Bapaknya Iya kan Ujung-ujungnya yang Cuman Bapak dan tidak punya anak adalah Ada Nah itu Terima kasih Pak Ini Bukan Seminar yang awal dan yang akhir Tetapi akan berkelanjutan Karena kasih Pak Gembala Untuk terus Memperhatikan Kita semua Yang punya Kebutuhan Akan kebenaran Alkitabia Nah bulan depan Dijanjikan Nanti diatur Nah itu sebabnya Kalau boleh Jangan cuma datang Bawa diri Bawa orang Bawa teman Supaya bisa Betul-betul juga Menjadi Wabah positif Tanda kutip Untuk menularkan Kebenaran ini Kepada Semua yang harus Mengetahuinya Ada pesan penutup Dari Pak Gembala Pesan penutup saya Satu Kebenaran bukan Untuk diperdebatkan Kebenaran selalu Untuk diikuti Amin Jadi kalau orang Berbeda pandangan Dengan kita Bukan berarti sesat Bukan berarti berdosa Bukan berarti jahat Karena kita Keluar seminar Bukan tujuan Untuk menghakimi Tapi supaya kita tahu Kebenaran dan kebenaran Itu akan memerdekakan kita Amin Seperti saya bilang Yang berbeda Selalu akan ada Yang punya penafsiran Berbeda Karena pengalaman Karena pendidikan Karena pengetahuan Akan berbeda It's normal Biarlah kita saling menghargai Toh satu yang kita tahu Sama-sama Yesus Jalan ke sorga Amin Iya kan Kalau mereka beranggapan Boleh cerai Itu urusan mereka Mereka yang bercerai Itu urusan mereka Tetapi tugas kita Memberitahukan kebenaran Alkitab bilang Kalau saudaramu bersalah Dan kamu tidak beritahu Kamu berdosa Tapi kalau kamu sudah beritahu Dia masih mau tetap Dengan keyakinannya Ya gak apa-apa Tugas kita tetap menghar Menghargai Jadi karena itu Saya hanya berpegang Pada pandangan-pandangan Firman Tuhan Yang dasar Alkitabnya sangat jelas Saudara-saudara Iya kan Bukan hanya apa yang saya sukai Tapi apa yang Firman Tuhan Jelas Makin Banyak referensi-referensi Alkitab yang jelas Itu makin Menguatkan saya Tapi kalau hanya Pada dua ayat yang Penuh dengan tafsiran Tafsiran yang gak jelas Cuma berpandangan pada Jika seorang suami Menceraikan istrinya Karena jina Seperti saya bilang Berarti boleh dong Seorang suami berjina Karena gak ada ayatnya Saudara-saudara Jadi karena itu Saya Tidak mengikuti pandangan itu Saya menolak Tetapi Kita tetap harus Saling menghargai Perbedaan itu biasa Kalau kita tahu kebenaran Kebenaran itu Yang akan memerdekakan kita Haleluya Selamat menikmati